Intro Kita geser ke ibu kota Jakarta Lagi-lagi, menu istimewa terlahir dari warung yang sederhana Soto kaki sapi mencos Haji Sardadi, begitulah namanya Sesuai dengan nama, di warung makan ini menu soto kaki sapi menjadi andalannya Perpanduan paling lembut daging sapi dengan kenyalnya kikil bagian kaki Makin istimewa pakai siraman kuah kuning Panas dan penuh rempah Wah, ini sih menggoda lidah Kalau kalian pengen coba, silahkan datang deh ke Jalan Percitakan Negara Senen Jakarta Pusat Warung ini buka mulai pukul 8 pagi sampai sekitar jam 7 malam Ini dia kaki dan daging sapi yang jadi primadona dari generasi ke generasi Dalam sehari, kaki dari 5 ekor sapi bisa habis loh Ayo, kalau 5 ekor sapi, kakinya ada berapa? Hihihi, 20 kaki sapi, Fems Kalau dagingnya, Fems, rata-rata bisa sampai 10 kg per hari Wah, banyak juga ya Supaya bisa dikonsumsi, daging dan kaki sapi sudah direbus selama 4-5 jam Empuk deh, pastinya Fems, sotokaki sapi ini menjadi salah satu kuliner legenda dari ibu kota Kini dikelola oleh generasi kedua Sajian kuliner ini sudah ada sejak sekitar tahun 1964 Awal berjualan sih masih dipikul Sampai akhirnya berdiri warung sederhana di kawasan pasar Mencos Sekarang sih pasar Mencosnya sudah digusur, Fems Berganti dengan nama Salembat Tengah Tapi untuk menjaga sejarahnya Nama sotokaki Mencos tetap dipertahankan Karakteristik menu ini agak mirip dengan sotobetawi Selain daging dan kaki sapi Potongan tomat serta emping dan kerupuk merah juga wajib tersaji Jangan lupa siram kuah santan kuning yang berempah Ngiler gak sih, Fems? Ngeliat yang beginian? Kalau kalian doyan, bisa juga kok request bagian tulang yang masih ada sum-sum di dalamnya Jangan heran kenapa sotok ini begitu melegenda Dari masa ke masa, rasa sotok ini gak ada beda Kenikmatannya selalu terjaga Gak usah capek-capek ngunyah Dagingnya empuk Kaki sapinya lumer gitu deh di mulut Silahkan deh, coba sendiri Sub indo by broth3rmax